di pondok kebalin itu sepikir dibawa ke rumah ternyata dititip di masjid terasa lapar perut belum makan dari pagi karena prinsip saya setelah saya islam ada Allah saya daya daya mentuka dari daerah sekadau beragama katolik 97 bekerja di kioskopan Agung Pontianak dan saya posisinya sebagai pembina muda-mudi katolik muslim itu udah ngangkat derajatnya muslim karena udah berserah diri sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala amma yatasa'alun anin nabail azim alladhi hum fihi mukhtanifun kalla say'alamun saya alami itu perjalanan saya waktu dari Tasik Malaya ke Jakarta waktu dari Tasik Malaya ke Jakarta saya punya uang habis akhirnya ada yang ngantar ke pondok kebalin di pondok kebalin itu sepikir dibawa ke rumah ternyata dititip di masjid sampai jam 3 jam pas asar ajan asar saya sulat asar terasa lapar perut belum makan dari pagi cuma saya berdoa ya Allah hanya engkau yang tahu akan keadaan hamba ya Allah Alhamdulillah sekonyong-konyong ada orang datang ke masjid bawa makanan buah rantang Pak silahkan makan saya Pak ya disuguhkan makanan lauk ayam apa namanya sayurnya sayur ketimun saya makan bahkan selama di masjid itu selalu ada orang buat makanan buat saya padahal orang tidak kenalin saya nah karena prinsip saya setara saya islam ada Allah bahkan waktu disitu karena saya masih jahil kan merokok saya pengen merokok kan dietis kita minta rokok semua orang apalagi kita belum kenal semua orang dan orang belum kenal sama kita cuma saya berdoa setelah asar apa doa saya ya Allah hanya engkau yang tahu akan keadaan hamba keadaan hamba ya Allah itu aja doanya ketika datang sepasang suami istri masuk ke masjid suaminya sholat istrinya yang ngasih bungkusan pak arjiki buat bapak catrik pak begitu suaminya sudah selesai sholat mereka pamit baru saya buka ternyata isinya satu selop rokok gunang garam surya ternyata subhanallah ketika saya di Jakarta saja di pondok kebalin hanya engkau yang tahu akan keadaan hamba ya Allah Allah kirim satu selop rokok gunang garam surya orang di masjid bingung dikiranya siapa saya gitu kan saya bagi-bagiin setelah itu hari kemisnya saya mikir besok Jumat saya gak punya uang spesial pun buat ngisi kotak impak Jumat nah dari kemis dari subuh kemis itu saya mikir bagaimana cari uangnya waktu itu ATM gak ada belum ada ATM saya mau jual pakaian gak mungkin ada yang mau beli mau minjam sama siapa ya begitu selesai sholat ah sarah seperti dikejutin ada Allah dan saya bilang ya Allah besok hari Jumat hamba gak punya uang buat ngisi kotak impak Jumat ya Allah engkau mahakaya setelah saya berdoa sekonjong-konjong datang ibu-ibu masuk ke masjid Assalamualaikum Pak Assalamualaikum Salam Pak ini rezeki buat bapak dikasihkan seamplop di selesai kasih si ibunya berlalu saya buka isinya 350 ribu besok Jumat saya isi 100 ribu akhirnya Allah mudahkan saya datang ke Hasanah Kebajikan Jakarta mempelajari Al-Quran ternyata sebabnya dari impak itu tadi permasalahan yang baru orang yang baru masuk ke salam itu pertama tempat bersandar biasanya biaya hidup mereka akan terusir biasanya diusir karena biasanya orang apa namanya dapat hidayah petunjuk mereka bersahadat pasti dikucilkan oleh keluarga untuk makan dimana apalagi orang yang masih lajang atau masih gadis wasi bujang itu lebih di situ maka kita perlu wadah agar bisa membantu mereka dari hal-hal yang seperti itu karena yang saya alami pertama saya salam kemana saya akhirnya saya akhirnya saya kesintang di tempunak saya belajar sholat akhirnya punya inisiatif berangkat ke Jawa mondok di Jawa dan sempat juga dibohongin mau dibiayain segala macam tapi semuanya saya abaikan dan Alhamdulillah setelah saya belajar Al-Quran dan Alhamdulillah saya dapat tempat yang menyenangkan bagi saya dimana saya berada saya selalu berdakwah dengan Al-Quran dan yang saya inginkan teman-teman yang baru Islam belajar Islam dengan sebenar-benarnya ketika mereka dimanapun berada mereka senantiasa menyampaikan ayat Quran dengan sebenar-benarnya juga karena mudah diikuti aliran sesat itu tidak sesuai dengan syariat itu mudah diikuti yang nyeleneh yang tidak mengikuti syariat banyak bahkan ada yang paham yang apa sholat cukup sekali seumur hidup kan enteng karena seumur hidup cukup sekali sholat ya ikuti aja yang itu daripada sholat sehari lima kali ini praktek penyesatan umat yang banyak terjadi yang banyak diikuti ternyata yang ikuti itu bukan orang yang baru Islam saja orang Islam sendiri yang dari nenek moyangnya ada yang ikut seperti itu apakah banyak 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 makanya untuk kembali ke Islam tidak banyak tidak banyak padahal begitu mereka menolak Al-Quran saja hapus amalan mereka justru yang Islam yang dari lahir sendiri begitu ditanya mereka juga tidak ada yang mengerti ini kasus banyak terjadi yang saya ceritakan kemarin yang di parit baru itu orang Cina yang tertarik dengan Islam begitu dia tanya dengan orang Islam sendiri orang Islam itu sendiri bingung mau jawab makanya begitu ketemu dengan saya saya jelaskan Masya Allah kan Pak Ustadz bukan asli Islam iya tapi saya pelajari Islam itu seperti apa nah ini masalahnya apalagi bertanya sama orang yang tidak jelas saya ingat waktu saya masih di pondok kelapa ada orang yang sering lihat saya ke masjid dibilang apa abang mau jadi kiai gak jadi kiai kalau mau jadi kiai ikut majelis kita sebulan bisa di kiai saya bingung kok enak jadi kiai bisa sebulan saya tanya guru kalian siapa Mbak Karno Mbak Karno itu siapa Pak Soekarno Pak Soekarno itu siapa presiden dulu akan udah mati saya bilang nah itu kasus kalau kita enggak jeli banyak yang disisatkan nah kayak kasus yang dimandi sompak kalau enggak salah banyak yang ikut Ahmadiyah kenapa kenapa enggak paham nah yang paham tadi mungkin mereka enggak sempat datang ke sana nah itu pentingnya kita belajar Islam ketika kita paham orang bertanya langsung jawab ini loh kasusnya ini loh makanya program yang saya ajarkan sekarang kan program tematik Quran ketika orang ada masalah paling tanya ada Quran enggak kalau ada Quran ya masalahnya di surat sekian et sekian penyebabnya surat sekian et sekian solusinya surat sekian et sekian kan enggak enggak repot kita jawabnya itu Al-Quran begitu nah sementara yang Islam asli belum tentu mereka jarang mau belajar kenapa datuk kuda Islam kita ini keturunan Islam maka Islam sendiri mereka abaikan sebetulnya kita layani mereka karena mereka saudara baru kalau mereka belum tahu kita ajaran mereka kita didik mereka itu kewajiban bagi kita umat Islam karena Islam itu saudara jadi Islam itu enggak mandal suku lagi sesuku daya sesuku bagus enggak Muslim itu sejatinya tidak kenal suku lagi kenapa Muslim itu udah ngangkat derajatnya Muslim karena udah berserah diri sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau masih menyebut-nyebut suku berarti masih menjunjuk nenek moyangnya ini sukunya ini sukunya Allah padahal di Al-Quran sendiri di suratul patiha di ayat yang kedua Alhamdulillahi Rabbil Alamin segala puji bagi Tuhan Rabb sekalian alam tidak ada yang mesti dipuji lagi tidak ada yang mesti dibangga-banggakan lagi sejadah sejadah pasti perangkat sholat pasti apalagi Al-Quran itu yang perlu kalau materi jangan dulu kenapa kalau dia baru Islam udah kisah kita kasih materi ujung-ujungnya enggak mau belajar enggak mau belajar tapi begitu mereka Islam seibar orang mancing kasih pancingnya nah kasih umpannya suruh jalan biasanya orang dapat hidayah petunjuk mereka bersahadat pasti dikucilkan oleh keluarga nah otomatis mereka akan kehilangan untuk mereka bergantung untuk makan dimana apalagi orang yang masih lajang atau masih gadis masih bujang itu labelnya disitu kalau tinggal di kota masih mudahlah cari kawan mudahlah bikin grup kalau tinggal di kampung enggak mudah apalagi sendiri tinggal semua orang tua enggak belajar akhirnya apa yang terjadi nyerah kalau nyerah dia akan kembali lagi ke habitat tempatnya nah kalau di kota lebih mudah ditata kalau di kampung susah dicari dimana tempatnya nah gitu apakah banyak mu'alap yang murtad usah di kampung banyak 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 kenapa karena ketidaktahuan mereka tadi enggak belajar padahal kalau mereka belajar enggak akan jadi murtad ada mu'alap yang waktu itu sempat berkeluh kesah saya tanya solatmu bagaimana dia jawabnya apa ustaz saya solatnya belum bisa padahal islamnya sudah belasan tahun al-fatihah bisa bisa cuma baca ayat solat enggak ngerti saya saya tidak pernah diajarin sama suami coba karena islamnya ikut suami nah itu penting makanya mu'alap-mu'alapnya seperti itu kita cari nanti ada wadahnya diajarkan disitu bahkan saya diminta ustaz sempat enggak ngajar itu apa namanya ikro saya bilang kayaknya enggak sempat saya ngajar ikro tapi kalau punya wadah enak kalau saya datang ke rumah-rumah kan enggak mungkin jadi insya Allah penting sekali seperti wadah seperti mu'alap center itu nanti kita minta bantu dari beberapa teman untuk siap ngajar mereka insya Allah dan sekarang juga saya bergabung di Yaisan Tujuh Langit Bisi dan Misi Yaisan Tujuh Langit ini ingin membantu para mu'alap yang mana yang ingin belajar yang mana begitu datang harus belajar Al-Quran mendidik mereka supaya betul-betul paham agama yang sebenarnya ngat yam yang datang yang 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 memengkak dari kembali jelask